Urin berbusa tanda tanda apa inilah yang satu ini? CHRISIANA Kembali lagi dengan Kakyaais Urin berbusa normanya terjadi karena semburan saat buang air ini terlalu cepat geng seperti halnya ketika air mengalir dari kran yang bertekanan tinggi ămun Namun jika kalian sering buang air kecil dengan urin yang berbusa, maka kalian harus waspada nih geng Karena ini bisa menjadi indikator adanya masalah kesehatan pada tubuh kita loh geng Berikut ini beberapa penyebab kenapa sih air kencing ini bisa berbusa Yang pertama, dehidrasi Dehidrasi atau kekurangan cairan dapat menyebabkan urin berbusa geng Saat terserang dehidrasi ini bisa ditandai dengan urin yang pekat atau gelap dan juga kadang berbusa Nah geng, jika urin kalian sudah berbusa nih karena disebabkan dehidrasi Maka minumlah air putih yang banyak ya agar urinnya kembali normal dan juga jernih Yang kedua nih, penyakit ginjal Saat mengalami urin berbusa, maka kita tidak boleh nih mengabaikannya Karena ini bisa jadi sebagai tanda penyakit ginjal geng Perlu kita ketahui nih, menyaring protein dalam darah adalah salah satu dari tugasnya si ginjal Sedangkan protein sendiri tugasnya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita nih geng Protein dalam darah ini dapat bocor loh Dari ginjal ke dalam urin nih geng Disebabkan si ginjal ini ternyata sudah rusak Kejala penyakit ginjal yang biasanya menyertainya yaitu kulit gatal Tanpa sebab yang jelas geng Yang kedua nih bisa jadi wow Sesak nafas Bagian tubuh bengkak Sering buang air kecil Lemas Muntah Jika kita mengalami indikator-indikator penyakit ginjal yang saya sebutkan tadi gengs Maka segera nih temui dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik ya gengs Baik nanti dilakukan secara fisik Ataupun nanti dites dulu nih Tes darah ataupun tes urin Penderita juga nih harus mulai menyesuaikan nih geng hidupnya Agar hidup kita ini lebih sehat lagi ya Seperti nih Mengkonsumsi makanan rendah sodium atau garam Mengatur tekanan darah dan juga kadar gulanya Dengan baik olahraga secara teratur Ingat gengs Tidak merokok ya Jika penyakit ginjal sudah parah dan fungsi ginjal sudah tidak berfungsi lagi Maka biasanya akan dilakukan nih yang namanya hemodialisis ya Alias cuci darah Yang ketiga Komplikasi diabetes Nah gengs Urin seseorang mungkin berbusa nih Karena kadar gula darahnya tinggi Glukosa yang lebih dikenal dengan gula ini adalah molekul besar nih Yang mirip dengan molekul protein Ginjal akan mengalami kesulitan menyaring molekul besar nih geng Ketika kadar gula darah kita ini tinggi Akibatnya nih geng Ginjal akan meluarkan sisa glukosa dan protein Melalui urin dalam jumlah yang banyak Nah inilah yang menyebabkan urin kita ini menjadi berbusa Gejala terserang diabetes lainnya adalah Penglihatan kabur Mulut kering Sering haus Sering buang air kecil Bahkan sering lapar nih geng Kulit gatal-gatal Kelelahan tanpa sebab yang jelas Oleh karena itu nih Mengontar kadar gula darah adalah kunci Saat menghadapi urin berbusa ya Yang disebabkan oleh diabetes Pasien atau kita ya Harus memeriksakan dulu nih Kadar gula darahnya secara teratur Dan minum obat untuk menurunkan Kadar gula darahnya yang tinggi Yang keempat Ejakulasi retrogen Nah urin berbusa merupakan salah satu gejala Adanya di fungsi ejakulasi retrogen pada pria ya Kondisi ini menyebabkan air mandi yang seharusnya keluar malui penis nih geng Justru malah masuk ke kandung kemi Nah ini dikenal dengan orgasme kering Terapi obat dapat digunakan untuk mengatasi urin berbusa yang disebabkan oleh ejakulasi retrogen ini Yang kelima Lagi dalam pengobatan infeksi saluran kemi atau dikenal dengan ISK Kondisi urin ini mungkin juga dipengaruhi oleh penggunaan obat-obat tertentu gengs Misalnya nih Obat infeksi saluran kemi atau ISK Obat peredah nyeri Selain berbuih Obat ISK juga ternyata memiliki efek samping Yang menyebabkan urinnya berubah warna nih gengs Menjadi jingga kemerahan Apakah urin berbusa berbahaya? Urin berbusa biasanya bukan penanda suatu yang serius ya gengs Biasanya cuma disebabkan karena buang air kecil yang banyak dengan kecepatan yang tinggi Tetapi nih gengs Jika kencing berbusanya diserta air yang gejala-gejala lainnya Maka harus lebih diperhatikan dengan sesama ya gengs Berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala yang perlu kita waspadai Kelelahan Mual Muntah Kehilangan nafsu makan Sulit tidur Urin berwarna keruh atau lebih gelap Pembengkakan pada bagian tubuh tertentu Lebih sedikit air mani Atau orgasme kering Infertilitas Atau penurunan kesuburan pada pria Nah gengs Jika gejala tersebut muncul Maka sebaiknya kita segera periksa ke dokter ya Agar bisa mendapatkan diagnosa Dan juga perawatan yang terbaik dan tepat nih gengs Nah sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebar luaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan gengs Video-video menarik lainnya Terkait kesehatan Hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.